aduh enak enak gimana sih jadi kok gue mau ngomongnya muter-muter lagi di perjalanan ini tiba-tiba ada suara gedebuk kenceng banget eh eh ya jalan kita bareng aja nih ya bisa berdua nih kemana ya pips gue lagi mau nyobain kuliner khas Banten yang katanya nih disukain sama Sultan jaman dulu pips namanya Rabeq wih kita makan bebek bukan bukan namanya Rabeq nah cerita dibalik Rabeq itu apa Sultan sekitar tahun 1500 dulu ada nih Sultan Maulana Hasanuddin yang lagi mau menunaikan ibadah haji nyampelah di kota Radik tepi Laut Merah disitu si Sultan nih nyobain makanan khas olahan kambing yang katanya enak banget balik-balik ke Banten nih di Kesultanan Banten Sultan minta juru masak istana buat bikinin kayak olahan daging kambing yang akhirnya jadi favoritnya Sultan pada masa itu resepnya abis itu nyebar ke masyarakat sekitar dan sampailah kita disini makanan khas kuliner Banten Rabeq ayo kita coba nah ini dia pips makanannya Sultan pips ada Rabeq ada sate kambing nih buat ngemenin Rabeqnya gua kasih lihat dulu nih ya Rabeqnya ada daging kambing ada juga jeroan-jeroannya dan wanginya pips enak banget pips jadi ini tuh ada berbagai bumbu rempah-rempah pala lada dan juga temen-temennya ada ada bawang juga nih pips nih lihat nih ada daging kambing ada juga jeroan-jeroannya kita cobain kuahnya dulu kali ya enak banget pips makanan raja nih pips kita langsung coba dagingnya sama nasinya ya kita sirum-sirum dulu set 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 Oke kita coba ya Oh ada yang ketinggalan nih enak nih ambing barbeku snack barbeku ayo Pips hari ini gue mau jalan-jalan ke Baduy gue nyampe di Cebu Leger dan dari sini adalah akses menuju area Baduy tau nggak Baduy itu ada Baduy luar dan Baduy dalam penasaran isi nyeki gimana ikutin gue terus jalan-jalan jajan pips pips seputar baduy luar dan juga cobain nginep di baduy dalam dan gue bakal ngobrol nih sama temen-temen kita yang dari suku baduy. Gue gak sabarnya buat lanjutin lagi, ikutin gue terus ya. Pips, gue udah di area depannya baduy luar dan ini otentik banget. Dari bangunannya, dari apa yang ada digelar disini, ada karing-karing tenun bagus-bagus banget. Dan ada oleh-oleh juga yang bisa kita bawa pulang. Nah, ini disini gue liat ada salah satu ibu dari baduy yang lagi ngerjain tenunnya. Kita aja ngobrol kali ya. Permisi, Bu. Iya, boleh. Boleh, ngobrol-ngobrol ya, Bu. Iya, boleh. Bu, ini keren banget, Bu, tenunnya. Ini semua ibu yang ngerjain? Iya. Kalau misalnya satu kain ini, ini saya liat prosesnya panjang apa ya? Ini banget ya? Sulit gitu ya, Bu. Iya, kalau udah biasa makasih. Ini ngerjainnya satu kain ini berapa lama, Bu? Bisa sepuluh hari. Bisa sepuluh hari? Suat samata. Suat samata. Suat samata. Ada jangkawari. Oh, udah banyak ya cipennya ya, Bu? Iya. Ada sesuatan. Kalau motif jangkawari itu yang paling sulit. Itu yang kayak gimana tuh, Bu? Itu yang lagi itu. Oh, ada di sana ya? Iya. Kalau yang ibu lagi kerja ini motif apa nih, Bu? Ini suat samata. Suat songket. Suat songket. Iya. Ini juga suat songket? Iya. Oh, berarti yang bentuknya agak garis-garis kotak-kotak itu suat songket ya, Bu? Iya. Kalau adu mancung yang di ujung itunya. Adu mancung ya, oke. Motifnya di ujung. Oh, yang ujung itu ya? Iya. Keren-keren banget, Bu. Ini, ibu, belajar dari mana ini, Bu? Dari ibu turun-temurun. Berarti udah turun-temurun ya? Iya. Udah berarti udah puluhan ratusan tahun gitu kali ya? Iya. Anak saya juga tuh. Udah bisa, udah ibu ajarin nih ya. Berarti bener-bener sesuatu yang diajarin turun-temurun. Dan ibu udah ngerjain ini berapa lama, ibu? Hampir 20 tahunan. Udah 20 tahunan. Iya. Wah, keren banget, ibu. Ini bener-bener ciri khas yang emang dipertahankan turun-temurun dari leluhur gitu ya, Bu? Iya. Nah, Bu, ini tuh alatnya. Alat apa sih, Bu? Ini namanya, Bu? Ada. Ini caur. Yang ini hapit. Ini sisir. Ini barera. Ini jing-jingan. Ini limbuhan. Ada juga yang ngelipet benangnya itu totogan namanya. Totogan? Ini banyak banget ya, ibu. Yang bambu itu namanya cang-cangan. Kalau untuk benangnya sendiri itu dapet dari mana, ibu? Benangnya beli. Beli. Iya, cuman diwarnai di sini pakai ini. Warna celupan ke warna alam. Celupan. Iya, dari kulit kayu. Oh, dari kulit kayu. Iya. Ada yang coklat ini dari kulit mahoni. Kalau birunya, ibu? Kalau biru pakai, apa? Ada pakai yang itu tumbuhan dari Putri Malu. Oh, bisa jadi biru gitu ya? Iya. Birunya bagus banget ya? Kalau yang abu. Mirup, ibu. Birunya. Kalau yang apa, Bu? Kalau yang abu-abu ini dari itu, apa namanya? Rengrang. Iya, dari. Apa? Tanaman. Itu, ini ya, tanaman. Dari hutan. Oke, ibu kalau gitu. Makasih banyak ya, ibu. Iya, saya. Udah saya ganggu nih lagi kerja. Enggak. Selamat ngelanjutin ya, ibu. Nah, Pips, tadi kita ngobrol sama ibu Jana. Sekarang kita ketemu sama anaknya. Salam kenal dengan... Jani. Jani. Tadi ibu Jana, sekarang Jani. Ini adalah anaknya ibu Jana yang udah ngerjain kain tenung juga ya? Iya, udah. Udah berapa lama ngerjainnya? Dari umur 8 tahun. Dari umur 8 dan sekarang... Umur 20. Umur 20. Oh, berarti udah 12 tahun. Udah 12 tahun ngerjain ini. Dan tadi kata ibu Jana sempat ngerjain yang paling susah juga ya? Iya. Tadi ngerjain kata tuh? Janggawari. Janggawari ya? Iya. Itu yang kecil-kecil susah gitu, Pips. Nih, coba. Boleh lihat? Nah, ini. Ini yang janggawari. Iya, janggawari. Wih. Nih, lihat nih, Pips. Dari motifnya ini kecil banget nih. Bener-bener harus teliti banget ya. Ini ngerjainnya berapa lama nih, Jana? 20 hari. 20 hari? Wah, hati-hati nih pegang ini. Terus pengen tau deh kalau misalnya pas pertama kali belajar tuh kesulitannya kayak gimana. Terus berapa lama tuh sampai akhirnya, oh udah. Wah udah, udah jago nih ngerjainnya. Apa? Ribet pas ngangkatnya. Pas ngangkat ini ya, abis itu akhirnya berapa lama tuh? Akhirnya udah, udah, udah paham nih gitu. Lama, nggak terhitung. Lama ya. Sampai setahun gitu atau? Iya. Sampai setahun baru akhirnya udah pet nih selahnya gitu ya? Iya. Wah, bener-bener. Ini maha karya ini, Pips. Nah, ini juga kayaknya ada banyak produk-produk lain ya? Selain kain, ada baju juga. Ini semuanya yang pastinya khas badu ya? Iya. Ini ada madu dari? Badu di dalam. Dari badu di dalam. Dan ini berarti teman-teman dari badu di dalam keluar buat nitip jual gitu ya? Oh, iya-iya. Terus ada juga gula, ada kopi. Ada apa lagi sih kira-kira? Kalau misalnya yang di sini. Oh, ada durian juga ya itu ya? Banyak durian. Ada banyak durian ya? Kalau misalnya duriannya itu, di mana tuh kebonnya? Ada di atas. Di badu di luar? Iya. Jadi bener-bener dari badu di dalam, badu di luar tuh ada banyak perkebunan dan juga ada pembuatan madu nih, Pips. Macem-macem banget nih. Nah, tuh ada tenun juga. Nah, kalau misalnya ini yang bikin tenun? Kayaknya dari tadi ibu-ibu sama gadis-gadis gitu ya? Emang hanya perempuan gitu yang bikin ya? Cuma perempuan doang. Kalau laki? Enggak. Enggak boleh? Enggak boleh. Itu emang udah tradisi turun-temurunnya kayak gitu ya? Dan ini berarti dari ibu ke anak semuanya emang mempertahankan tradisi menenun ini juga ya? Iya. Bener-bener luar biasa nih. Kita harus pertahankan semua yang kita punya di Indonesia ini, Pips. Kalau ini apa namanya? Ini motif susuatan. 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 Iya. Bagus warna-warnanya nih. Dan ini warna-warnanya semua dari pewarna alami ya? Enggak, kalau ini sintetis. Oh, iya. Gak, susuatan. Nah, Pips. Ini ada yang belum tersebut nih dari tadi. Tas khas badui namanya? Koja. Koja. Nah, ini yang menarik banget nih, Pips. Dibuat dari kulit kayu. Jadi bener-bener ini awet banget nih ya? Awet. Dan ada fakta unik nih, Pips. Di balik tas koja ini. Kalau misalnya kulit kita gatel, tinggal gosok ke sini aja. Langsung sembuh ya? Sembuh. Bisa ngilangin gatel juga nih pakai kulit kayunya. Ya udah deh, beli yang ini aja. Boleh ya? Iya. Hoorong. Sama-sama. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bisa kita temuin kalau misalnya kita masuknya dari Cijahe cakep banget ya alamnya juga bener-bener healing banget ya kesini ini suasananya lebih alam daripada kalau misalnya kita masukin dari Cibulegir tadi, itu kan kayak suasananya lebih kotak gitu ya punten eh tungguin, tungguin tungguin sabar, sabar sabar, sabar, sabar nah, pips ini adalah jembatan penghubung menuju badu di dalam setelah ini kita gak boleh ngeliput dulu jadi, yaudah tunggu aja ya ayo oke, let's go pips gue udah hari kedua di Baduy dan sekarang gue lagi sama ayah Agus jadi, semalam nginep di Baduy Dalem di rumahnya ayah Agus ya makasih loh jadi gini pips di Baduy itu manggilnya ayah kalau misalnya emang laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga udah punya anak ya iya nilain nah, kalau misalnya perempuan yang udah punya anak panggilnya Ambu panggilnya Ambu nah, jadi pips gue ngerasain itu nginep bener-bener di area yang emang gak boleh pakai elektronik ya gak boleh pakai sabun jadi bener-bener kembali ke alam seperti memang apa ya bener-bener kembali alam gitu nah kita jalan ini lagi mau balik ke Ciboleger jadi di perjalanan nih kita udah menyusuri perjalanan lika-liku ya ayah naik turun bukit dan lagi di perjalanan ini tiba-tiba ada suara kenceng banget ada durian jatuh pips karena apa di Baduy Dalem ini itu ada banyak banget durian dan ayah juga ada kan ya iya kebetulan pas kesini pas musim durian pas musim durian ya disini jadi kita kesini tuh pas banget lagi musim durian dan bener-bener waduh pengalaman di dalam tuh luar biasa pips bener-bener terima kasih loh ayah kita bisa keliling muter-muter ke Baduy Dalem bisa ngelihatin bagaimana kehidupan yang bener-bener masih dari turun temurun dijaga terus ya ayah tradisinya dari leluhur semuanya dipertahankan dan kayaknya sekarang lagi tengah jalan mau jalan balik ini lapar nih pips kayaknya kita coba makan dulu kali durian nih ya ayah iya boleh makan durian sih nah kita cobain dulu kali ini ya durian aja ini langsung makan aja nih ya boleh langsung oke gimana kalau kita makan bareng satu-satu ini ya kita tos dulu sebelum makan nih ya tos waduh ini bener-bener rasa otentik paling berani yang bisa ditemui di Baduy ini pips jadi bener-bener durian ini bener-bener baru diambil nih ya ayah-ayah durian yang bener-bener baru jatuh nih langsung dimakan nih pips seger banget jadi di Baduy Dalam itu emang durian itu salah satu ciri khasnya ya ayah-ayah iya ciri khas Baduy Dalam ini dari durian kebanyakan selain itu juga ada apa lagi sih ayah selain durian ada duko sama rambutan tanam-tanamannya kalau untuk di Baduy Dalam sekarang pas banget lagi musim durian lagi makan durian dapet dari jalan dapet dari jalan nih pips langsung nih kita temuin kita makan nah kalau misalnya ini sambil kita cerita-cita ya ayah iya jadi kan kalau di dalam Baduy Dalam itu kita emang gak boleh nih ngerekam-rekam pips jadi kita sambil cerita aja nih pengalamannya ya jadi di dalam itu kan tadi kita di perjalanan tuh ngeliat ada banyak ladang ada banyak ada pohon-pohon yang dipakai buat atapnya tuh pengen denger deh ceritanya ya kalau dari atap rumah biasanya dari daun kirai namanya daun kirai yang dipakai di buat lumbung ini juga ya seperti ini ini bahannya seperti ini oh ini langsung di belakang kita ternyata daun apa tadi kirai kirai dipakai buat atapnya atap rumah atapnya semuanya juga bangunannya dibangun sendiri ya bangun sendiri dan ada satu yang unik juga nih bangunan-bangunan di dalam badu dalam itu gak ada yang dipaku ya semuanya emang dipasang dan diikat diikat alami bahannya apa tuh aja tuh bangunannya kalau untuk bahan bangunan ikatannya juga gak boleh dari alat plastik harus dari rotan lebih ke rotan dari rotan dari alam jadi semuanya juga kayu-kayu sambungannya emang dibikin yang emang biar kokoh dan tanpa pakai paku gitu ya bener-bener alami alami banget dari jalanannya juga pakai batu-batuan dari bangunannya juga semuanya yang emang dari tanam sendiri ya nah kalau misalnya tadi sepanjang perjalanan ini kan juga ngeliat banyak ladang itu emang salah satu mata pencahariannya emang sehari-hari itu kegiatannya ya berladang kegiatan orang badu dalam itu tanam-taneman sekesehariannya biasanya pertamanya nanam tadi ada kencur jahe merah dan gula aren gula aren madu seperti itu dibadu dalam mata pencaharian dari durian dan sepanjang perjalanan juga suka ada yang mondar-mandir bolak-balik bahwa durian itu emang lagi mau dijual keluar gitu ya iya dijual ke atas tadi kampung itu yang tadi tuh taruh senju dulu ya taruh licinya masih banyak nih durian masih banyak nih ngomong-ngomong durian nih ada snack rasa durian ini kayaknya seru nih makan pake durian makan snacknya juga gitu kita coba ya cocok banget ini ada ayam mau makan duriannya juga saking sedapnya ini ayah ayo coba ini ya ambil aja eh ini durian gue nih diambil sama ayam kebanyak ayam lanjut dulu nih oke pips kita makan snack durian sambil makan buah durian ambil lagi ayah coba ayam ini ya kita tos lagi ya iya tos wah wah mau sambil kita makan ya saya ambil yang ini aja deh eh dia ambil lagi ayam kita bareng aja nih ya bisa buka nih bisa wah nah cakep wui bener-bener durian baduy dalam ayo ya kita makan bareng lagi nih yaudah deh itu kita relain aja yang durian satu lagi buat ayam-ayam disini kita makan yang ini aja tos hmm hmm oh bener-bener manis wangi dan ciri khasnya tuh putih dan lembut gini ya iya kalau durian dari baduy ini ya seperti ini durian lokal baduy hmm walaupun warna putih rasanya manis tetap manis walaupun putih biasanya kan orang mikirnya kalau putih belum manis ya iya nah yaudah lah kita jadi makan bareng nih yaudah lah kita makan bareng emang enak ya durian nih jadi kita tuh udah nyampe di area bagian baduy luar ini juga bangunan-bangunannya luar biasa ini bangunannya mirip ya sama yang di baduy dalam tadi ya kalau untuk bangunan rumah mirip ya mirip cuman di sekitaran ini bawahnya kalau baduy luar boleh pakai paku kalau baduy dalam ya nggak boleh seperti itu lah perbedanya seperti itu dan anyaman-anyamannya baduy luar boleh batik kalau baduy dalam nggak boleh batik oh jadi dari anyamannya juga beda ya beda seperti anyaman tapi kalau secara bentuk tuh kayaknya masih agak mirip ya iya kalau untuk bentuk rumahnya agak mirip bentuk rumahnya agak mirip dan bahan atapnya juga masih pakai si daun kiranya tapi ini udah digabung sama ijuk ya daun kiranya sama ya cuman digabung sama ijuk yang hitam-hitam ini lebih banyak kalau di baduy luar kalau baduy dalam bolehnya di atas seperti di atas kita sambil duduk kali ya iya kalau misalnya selain dari bangunannya tuh perbedanya apa lagi sih perbedaannya juga ngadepnya kalau di baduy dalam boleh utara selatan dan pintunya juga di baduy dalam boleh satu pintu rumahnya kalau disini kan ada dua ada jendelanya dan itu ngadepnya cuman ke utara dan selatan kalau disini baduy luar beda beda bebas kalau di baduy luar kalau untuk rumah dan kalau selain itu kayak dari misalnya kegiatannya mata pencariannya bedanya apa ya kalau untuk baduy luar kegiatannya dari mata pencariannya bisa seperti kalau ke Jakarta naik kendaraan dan sambil jualan madu juga naik kendaraan kalau untuk baduy luar kalau untuk baduy dalam tetap jalan kaki semuanya jalan kaki kalau untuk baduy dalam denger-denger nih dari si ayah terjauhnya sampai ke Bekasi ya iya saya pernah ke Bekasi ke kota Harapan Indah kota Harapan Indah jalan dari baduy dalam ke Harapan Indah itu berapa hari kemarin ya 3 hari setengah 3 hari setengah wah itu bener-bener udah biasa tuh ya perjalanan jauh ya dan itu bahkan gak pake alas kaki juga ya gak pake transportasi juga ya ini aja nih Pips gue aja baru ini baru berapa nih setengah perjalanan ke Cipuleger udah capek ini apa kabar sih ayah 3 setengah hari jalan dari sini dari baduy dalam bahkan ya ke Bekasi ya terus kalau misalnya dari baduy dalam kan ada madu ada duren baduy luar ada oh nih ini nih yang kemarin sempet beli nih ini tenun khas baduy luar ya kalau misalnya ini jadi tenun kalau gak salah namanya adu mancung nih baduy luar ini jadi outer yang bisa dipake dengan tenun khas baduy luar nah kalau baduy dalam ini khasnya putih ya kalau untuk baduy dalam ciri khas baduy dalam ikat kepala aku warna putih ini warna putih baju boleh putih cuma boleh putih sama hitam tapi gak ada warna lain gak warna warna lain untuk baduy dalam ya dan untuk baju putihnya emang selalu sama tapi kayaknya ada yang beda ada yang kancing juga ya kandangnya kalau untuk baduy dalam sih enggak gak ada kancing harus kurung baju kurung oh ini namanya baju kurung baju kurung jadi khasnya tuh baju putih baju kurung terus sama ikat kepalanya sama kemana-mana juga bawa ini golok golok yang di sebutin buat kalau misalnya tiba-tiba nemu durian jatuh kayak tadi gitu ya sama buat berladang juga iya beranan kehidupan orang dari golok anak kecil juga bawa golok kalau pun anak kecil oh anak kecil juga mau golok ya iya bawa golok nah kalau misalnya selain pakaian selain bangunan sama selain gaya hidup berarti emang baduy luar sama baduy dalam ini tapi tetap emang kompak gitu ya dari dulu ya emang selalu apa ya kerjasama jadi saling bener-bener berdampingan gitu iya kalau baduy luar sama baduy dalam itu saling gotong royongannya juga saling kompak oke pips ini saatnya gue berpisah dengan ayah Agus ayah terima kasih banyak udah nemenin nih dari baduy dalam sampai sini ini saatnya saya balik lagi nih kembali ke Jakarta semoga sukses selalu sehat selalu kita mungkin sampai jumpa lagi ya iya terima kasih banyak iya sama-sama pip sebelum gue pulang dan istirahat di rumah gue gue mampir di rangkas bitung Buat isi bensin gue Gue udah nyampe di lesehan Bang Dul Buat makan ayam goreng, tempe goreng, nasi Pokoknya Biar gue kenyang dulu nih Pips Sebelum gue pules istirahat di rumah Nah sambil gue makan Sambil gue ceritain pengalaman luar biasa gue ya Jadi Pertama nih Pips Sebelum gue dateng ke area Baduy Gue Mampir ke Serang Buat nyobain makanan Favoritnya Raja Daman dulu Rabek Disitu gue nyobain segala Rabeknya sampe satenya juga tuh Yang ada disitu enak bener tuh Setelah gue makan Rabek Akhirnya gue Melanjutkan perjalanan gue supaya gue bisa Melihat keindahan Baduy yang Emang bener-bener indah banget Pips Gue nyampe di Cibolekir dulu nih Disitu gue Menyusuri jalannya dan gue bener-bener langsung Dikejutkan dengan Pemandangan luar biasa Dari bangunan-bangunan yang ada di Baduy Luarnya Itu baru Tahapan lapisan pertama Belum yang dalam-dalamnya Dan itu juga udah bagus banget Disitu gue langsung liat Toko-toko yang menjual Kerajinan tangan luar biasa mereka Salah satunya nih Kerajinan tangan mereka nih Dari tenun-tenun sampe Ada belangkon-belangkon juga yang Dengan motif Baduy Nah Ngomong-ngomong tenun nih Gue langsung ngobrol sama Ibu Jana Yang bener-bener lagi proses bikin tenun Dan pas gue tanya Ternyata Pips Sekitar dua mingguan itu buat Jadiin satu kain tenun yang Akhirnya ini bisa dirancang bagus banget Jadi salah satu outer kayak gini Pips Selain ini Dan ini Ada juga nih yang belum disebut Tas bojang nih Tas terbuat dari kulit kayu Yang kalo nih Kalo misalnya kulit kita gatel nih Tinggal bosok kesini aja Langsung enakan Pips Nah Cibuleger itu adalah Salah satu Dari akses Kalo misalnya kita mau ke Baduy Dalam Nah kalo misalnya dari Cibuleger Kita mau Ke Baduy Dalam itu tuh Sekitar 4 sampe 5 jam Pips Jadi akhirnya gue Pindah ke akses lainnya Yang namanya Cijahe Dari situ Gue Jalan Bener-bener menikmati Keindahan alam yang ada disitu Papasan Sama orang Baduy Luar Baduy Dalam Dan Kalo kesan pertama yang gue rasa ya Itu orang-orang bener-bener ramah banget Gue bener-bener di welcome banget Gue berasa kayak pulang ke kampung halaman sendiri Pips Bener-bener langsung disapa Langsung disalam Gue melihat aktivitas dan kehidupan mereka itu tuh bener-bener luar biasa banget Dari Cijahe nih ya Kalo misalnya ke Baduy Dalam itu sekitar 1 jaman aja Dan Yang Paling Menariknya lagi nih Setelah gue Menemukan 1 jembatan yang Dikasih tau nih Ini jembatan adalah Batasan untuk sampai di area Baduy Dalam Setelah itu Off the record Gak boleh tuh kita rekam Gak boleh kita pake teknologi Dan bahkan kalo misalnya kita udah nyampe di area pemukiman Kita gak boleh tuh yang namanya pake sabun Pake shampoo Pake odol Semuanya Back to nature Wah Itu bener-bener gue Nyampe merinding Vips Bener-bener Indahnya tuh luar biasa banget Dimulai dari Pemandangan alamnya Dari jembatan itu juga semua Dibangun sendiri dengan bambu-bambu yang Itu luar biasa banget Megah dan Cantik dan Wah indah banget Vips Bangunannya juga mereka bangun sendiri Tanpa yang namanya paku Vips Jadi semua tuh diikat dengan Bahan-bahan alamnya yang mereka temukan tuh ya Di sekitar mereka sendiri itu Atapnya Dindingnya Semuanya Atau bener-bener Bener-bener gimana ya Gue seperti dilempar Balik ke Masa-masa yang emang Manusia tuh masih Coexist sama alam Dan bener-bener masih Akrab dan erat banget sama alam Dan itu bener-bener Pengalaman yang lo harus Coba rasain Sebelum lo Meninggalkan muka bumi ini Vips ini bener-bener One of the bucket list yang Lo harus coba Disitu gue Mampir ke rumahnya Ayah Agus Yang itu bener-bener Wah Rumahnya tuh Indah Nyaman Cozy Tidur disitu juga Wah pokoknya harus cobain deh Vips Susah dideskripsin ya Dan disitu gue juga langsung disuguhin Sama makanan-makanan yang adalah dari Hasil panennya Ayah Agus Pertama Udah ada durian nih di rumahnya Ada buah kedondong Dan juga gula aren yang bener-bener Alami Gak ada tuh namanya bahan pengawet Segala macem Gula aren nih Vips Langsung dikunyah Gitu aja Vips Terus Kalo misalnya kita mau Bersih-bersih Mandi Cuci-cuci Atau misalnya buang air Itu semuanya disumain Dan tetep bersih Vips Ada bagiannya dan porsinya masih-masih Setelah gue melalui Semalam disitu Akhirnya gue Kembali Dan kali ini Gue gak keluar lewat Cijahe Gue keluar melewati Jalur menuju Cibuleger Nah Gue dianterin sama Ayah Agus Menuju ke Jalur Cibuleger Dan Dari situlah kalian melihat footage gue Karena Semua yang kalian lihat Di episode Jalan-jalan jajan ini Adalah area-area Badu luar Karena di badu dalam Seperti yang tadi gue sebut Gak boleh tuh adanya teknologi Vips Nah Disitu gue jalan Menyusuri keindahan alamnya Lagi dan lagi Dan hal yang gak akan gue lupa nih Vips Ada kejadian nih Pas gue lagi jalan Nama si Ayah Ada durian Jatuh Tiba-tiba Buk gitu Kenceng kan Langsung Dengan sikap Si Ayah Ambil itu duriannya Kita cobain langsung On the spot Vips Karena apa Jadi gini Orang badu itu tuh Kemana-mana selalu bawa golok Ya buat Hasil panen Emang dan juga Salah satu ciri khasnya mereka Jadi Langsung tuh dipake goloknya Di black tuh Vips Di depan gue Langsung kita cobain Wah duriannya Vips Bener-bener Luar biasa Vips Gue tuh sebenernya ya Jarang banget makan durian Tapi Pas gue cobain tuh Bener-bener Kayak creamy Lembut Legit Wangi Manis Dan bener-bener Fresh From nature Vips Jatuh langsung Dari pohon Itu bener-bener Pengalaman yang gak akan Gue lupakin Bener-bener Memorable banget Vips Dan dari situ Akhirnya gue Berpisah Sama Ayah Agus Tapi Gue Tetep ada yang Nemenin Vips Gue Langsung Apa ya Seperti di oper nih Dari Ayah Agus Sama Sesosok Anjing Yang menemani gue Dari Cijahe Bayangin Vips Dari Cijahe Gue ditemenin nih Sama si Gugug nih Dari Cijahe Sampai Badui Dalem Dari Badui Dalem Ke area Badui Luar Dan jangan salah Sampai Cibuleger lagi Ditemenin gue Bener-bener kayak Dianterin nih Supaya Selamat Sampai kembali di rumah Kan gue ikut temenin Ya iya Ada lo juga Tapi kan ini kan tamu spesial Bener-bener yang Warlocknya gitu Warga lokalnya gitu Nah Akhirnya nih Vips Setelah melalui 4-5 jam Udah sampai gelap Vips Itu ya Dibadui luar tuh Malem-malem Bener-bener Gue bisa lihat Bintang-bintang Luar biasa Dan juga Kegiatan-kegiatan Malem Warga-warga Badui Luar Ini gue sambil cita aja nih Walaupun gak Ketangkep sama kamera Tapi Ini hal yang gue Bener-bener memorable banget Salah satunya juga nih Jadi pas gue lagi Menyusuri Menyusuri jalan balik nih Buat ke Cibuleger Tiba-tiba Di area sungainya Gue lihat Ada banyak Warga-warga Badui Yang Pake center Ternyata mereka Nangkep ikan Vips malem-malem Katanya Kalau misalnya malem itu tuh Lebih tenang Jadi nangkep ikannya tuh Lebih Lebih Gampang lah gitu Kalau misalnya Bandingin dari siang Jadi Jadi tiba-tiba ada Flashlight-flashlight Gitu di sungai Itu bener-bener Pemandangan yang menarik Sekali Dan akhirnya gue sampai Lah Di Cibuleger kembali Gue jalan kembali Dan sampailah Di sini Wah Bener-bener Pengalaman luar biasa Menikmati alam Menikmati Hasil dari alam itu juga Dan keindahan semuanya Dan yang pasti Pips Satu yang gue bener-bener Apa ya Bener-bener Ampe speechless tuh Gaya hidupnya mereka yang Bener-bener Back to nature Sangat erat dan akrab Dengan alam Dan Walaupun ada nih yang istilah namanya Badui luar Badui dalam Mereka juga Sangat kompak nih Berdampingan mereka Hidup bersama Dan itu udah lama loh Pas gue ngobrol-ngobrol sama si ayah Itu tuh mereka udah Tahun ke tahun Turun temurun Dari Generasi ke generasi Mereka tuh udah kerjasama Makanya kalau yang Pas awal-awal Gue sama Bu Jana Kita bisa lihat tuh Produk-produk yang dijual Di badui luar Padahal Ada juga produk dari badui dalam Dan di badui dalam Mereka juga ada Memakai produk dari badui luar Jadi Kalau misalnya gue denger kisahnya nih Zaman dulu tuh Ternyata Badui luar Ambedu dalam tuh Memang selalu Kayak koeksis gitu Dan badui luar itu tuh Yang Semacam kayak Penjaga area Badui dalamnya Itu bener-bener Pokoknya Pips Kalau misalnya Lo Mau ngerasain Sensasi Kembali ke Masa Dan Keindahan Hidupnya manusia Berdampingan dengan alam Berdampingan dengan sesamanya Yang tinggal di alam juga Lo harus coba Jalan-jalan Kembali luar Dan juga Kembali dalam Oke mungkin gue Lanjutin Coba berdua Aduh Yang bener-bener Hits the spot Tips sebenernya Masih ada banyak banget cerita yang belum gue sempet ceritain Tapi One thing for sure Kalau lu mau juga merasakan Pengalaman luar biasa seperti gue Langsung aja deh Cobain datang ke Badui Gak ada alasan buat lu gak jalan dan jajan Jangan cuma andaikan Bikin jadi kenyata Jalan-jalan jajan Jalan sudah berdoa Tanpa Jalan-jalan Buyud Jalan-jalan Jalan Put pistola Suhu Jalan-jalan Jalan Okay Jalan